. Militer Cina menyatakan telah mengusir sebuah kapal perang Amerika Serikat yang disebut secara ilegal menyusup ke perairan dekat Kepulauan Spratly yang menjadi sengketa di Laut Cina Selatan. Beijing menegaskan, penyusupan semacam itu melanggar kedaulatan wilayahnya. Tindakan militer Amerika secara serius telah melanggar kedaulatan dan keamanan Cina, tegas juru bicara Komando Zona Selatan pada Tentara Pembebasan Rakyat, Tian Junli, seperti dilansir Associated. Namun siapa sangka, bagaimana pengusiran itu dilakukan? Mari sama-sama kita simak lebih lanjut. Terima kasih telah menonton! Kapal perang Amerika Serikat yang dipersoalkan Cina merupakan jenis kapal jelajah rudal yang bernama US Hanselor Sile. Kapal perang Amerika Serikat tersebut diketahui baru-baru ini berlayar melintasi perairan selat Taiwan. Belum ada tanggapan resmi dari militer Amerika Serikat terkait hal ini lebih lanjut, Tian menyebut penyusupan oleh kapal perang Amerika Serikat itu menunjukkan bahwa Washington DC benar-benar merupakan pemicu risiko keamanan di Laut Cina Selatan. Bukti kuat lainnya untuk hegemoninya dalam navigasi dan militerisasi Laut Cina Selatan, sebut Tian. Ditegaskan militer Cina bahwa pasukannya akan tetap waspada. Cina diketahui mengklaim hampir seluruh perairan Laut Cina Selatan dan itu menjadi salah satu dari banyak titik pemicu ketegangan dalam hubungannya dengan Amerika Serikat. Washington DC menolak apa yang disebutnya sebagai klaim wilayah yang melanggar hukum oleh Beijing di perairan yang kaya sumber daya alam itu. Kapal-kapal perang Amerika Serikat berlayar melintasi perairan Laut Cina Selatan dengan frekuensi yang semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir, yang dimaksudkan sebagai unjuk kekuatan melawan klaim-klaim Cina. Pekan lalu, Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris terbang ke Pulau Palawan yang ada di bagian barat Filipina dan terletak dekat Laut Cina Selatan yang menjadi sengketa. Kunjungan itu dilakukan Harris saat melakukan kunjungan kenegaraan di Filipina dan Harris mengunjungi pulau dekat Laut Cina Selatan itu untuk memperkuat dukungan Amerika Serikat terhadap Filipina, sekutunya, dan menggarisbawahi kepentingan Amerika Serikat dalam kebebasan navigasi di perairan sengketa, di mana Washington DC berulang kali menegur Cina atas tindakannya yang berpotensi memicu perang di kawasan itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!